Apa kabar teman muter-muter, kembali lagi dengan saya Lutfi Armia di acara kita Kok Muter-Muter. Nah, hari ini saya mau cerita sedikit nih. Jadi hari ini saya dan tim kreatif Kok Muter-Muter diundang oleh Sir Hari Darsono. Jadi kita diundang ke museum beliau. Ya, di sini jangan kemana-mana ya. Sir Hari Darsono, seorang seniman yang multi-talenta, yang menurut saya beliau adalah seorang maestro seniman tingkat dewa. Gimana enggak, selain dikenal sebagai pelopor perancang Adi Busana di tanah air, beliau juga sangat mahir melukis dari usia beliau. Memahat, mematung, bahkan menguasai 13 jenis alat musik. Jenius enggak tuh? Saya merasa beruntung sekali diberi kesempatan berkenalan dengan beliau. Oke, langsung aja kita simak wawancaranya ya. Ya, Sir Hari, dari sekian banyak karya Adi Busana, Sir Hari ini, itu ada yang buat Lady Dye. Wah, itu karena... Itu gimana tuh? Kok bisa? Lady Dye bisa bikin sama Sir Hari itu gimana ceritanya? Sebetulnya, ceritanya memang mengikuti takdir ya. Begini, sebagai anak kecil yang tinggal di negara orang, harus ada orang tua penjamin. Siapa yang pakai ini? Toko Othello, seorang perempuan, penyanyi opera, tapi acting sebagai seorang laki-laki, Othello. Ini adalah Lady Jane Philipson, adalah ibu penjamin saya. Nah, ternyata ibu angkat saya itu punya kakak, namanya Lady Barbara Qatar, seorang novelist. Ternyata dia adalah neneknya Putri Diana. Tapi saya belum tahu dia bahwa dia akan menikahi putra mahkota yang akan menjadi raja. Terus kok baju ada di sini tuh? Oh iya. Gimana itu caranya? Karena sudah terlanjut dilempar atau dikirim ke Balai Lelang, Balai Lelang Christy. Terpaksa membeli paket saya sendiri. Tapi ada lagi yang saya dapatkan kembali karena hadiah dari adiknya. Ini adalah buku yang ditulis oleh Tim Durep adalah tentang saya yang berkenalan dengan Putri Diana. Mulai dia, mulai dulu saya sembuh. Ada di sini semua, dan pakaiannya ada di sini. Saya buatkan pakaian untuk balai, untuk apa, pakaian ini sudah kembali di sini. Bukan lewat balai Lelang, tapi hadiah dari adiknya, Paul Spencer. Karya-karya seni beliau jelas mendekatkan beliau kepada keluarga kerajaan Inggris. Sir Hari Darsono bahkan dianugerahkan gelar Sir oleh Ratu Inggris Elizabeth II atas kepiawayannya di dunia seni pada tahun 1991. Dan pada tahun yang sama pula, beliau dianugerahkan upakarti oleh Republik Indonesia. Ada yang seperti buat pakaian, tiba-tiba nggak diambil. Itu bukan pakaian yang harganya cuma 1-2 juta, tapi banyak sekali itu nggak diambil. Sampai kita, kok bisa ya orang begitu? Terus satu lagi, bikin baju, dipakai, tiba-tiba nggak ke balai Lelang, terus dikembalikan seperti hadiah, dan tidak minta dibuatkan ganti pakaian baru. Kebanyakan sebuah hidup ganti baru. Jadi, saya percaya, kayaknya ada satu takdir ya, yang di luar akal manusia, itu pakaian bisa kembali semua. Oh, gitu. Kami menyewa agen, di mana agen-agen ini mendatangi orang-orang yang menyimpan pakaian saya, tentu saja bukan orang biasa. Nah, itu waktu diminta oleh izin, mereka semua menyangkal. Kami tidak pernah bikin baju, nama ini, nama itu Hari Darsono. Dia taunya nama merek rumah mode yang terkenal. Dia tidak tahu bahwa saya itu pernah magang bekerja di rumah mode itu, dan dengan iseng menandatangani nama saya dan nama si pemilik baju itu di bagian dalam. Bagian dalam, ada yang di luar sih. Kemudian setelah agen saya minta pakaiannya diperlihatkan, ditunjukkan itu ada tanda-tanda. Oh iya, kok kenapa tidak tahu saya? Dan itu memang seperti motif Hari Darsono dan nama prinses. Nah, waktu diminta kembali, mereka protes. Kan saya sudah bayar 47 tahun yang lalu. Makanya mau diganti pakaian baru. 47 tahun kemudian kan ada sudah warna kulitnya berubah, warna rambut berubah, ukuran juga berubah. Dapat baju baru. Oh iya, akhirnya kembali. Tapi tanpa sadar bahwa saya waktu iseng membuat nama saya, saya tulis dengan benang, itu ternyata 47 tahun kemudian, pakaian itu bisa dilacak dan kembali. Nah, dari karya-karya Adi Busana serhari ini, yang paling berkesan prosesnya tuh butuh effort yang luar biasa. Ya, ada-ada, misalkan harus terbuat dari emas. Wow, dari emas. Siara memang mahal, dari belian mahal, tapi kan cuma dijahit biasa. Kalau yang emas itu kan dengan pro, dengan teknologi modern, sehingga kalau kalian remas gaun yang dari emas itu, lalu anda lepas, tidak gusut, tidak patah, tidak sobek. Itu emasnya emas murni yang seperti? 24 karat. 24 karat? Ya, dan di bawahnya, di bawah gaun itu ada kristal hitam yang berat, supaya dia jatuh. Wow, bahkan serhari ini bikin yang bertatahkan berlian ya? Ya, itu karena punya ratu sirikit. Ratu sirikit itu bukan perempuan biasa. Seorang ratu dan raja di Thailand itu dianggap dewa. Jadi pakaiannya bukan seperti pakaian biasa, semuanya dari emas, dari belian. Wah, serhari bener-bener luar biasa. Saya sendiri juga kaget dan kagum cara bagaimana Tuhan bisa mengiring saya. Dari crazy itu creativity, dan saya juga kaget, kok bisa kembali? Gak usah itu, serh, yang saya gak habis pikir sampai sekarang, itu berapa lama serhari ngerjain segitu banyak adibu sana, yang dikerjakan yang notabene dengan tangan gitu, manual. Tentu saja dengan tangan, masa dengan kaki? Selain untuk prinses Lady Diana, Serhari Darsone juga dipercaya untuk membuat adibu sana kostum kontemporer, untuk acara opera, karya-karya Shakespeare, adibu sana untuk ratu rania dari Jordania, dan masih banyak lagi. Ini tadi, mahkota, bukan desain saya. Saya dapetnya dari calenang, serbi. Ini, ya. Dan ini waktu dia, timang komuni yang pertama. Iya, ada lagi, mahkota. Oh iya, mahkota gimana tuh, ser? Mahkota yang harus saya tukar dengan tiga supercar, dengan tiga mobil yang super mahal. Nah itu, mahkota itu emang, serhari juga yang ngedesain? Bukan, bukan. Kalau yang saya desain, memang, apa, saya tebus dari balai lelang. Temen muter-muter pasti penasaran, sebenarnya apa sih yang bisa membuat beliau sekreatif ini? Iya, nggak sih? Nah, berikut kisah beliau. Gimana sih, serhari itu bisa sampai menciptakan karya-karya yang luar biasa tuh? Asal-usulnya, jujurnya tadi perjalanan tour tadi, itu berasal dari memperkenalkan saya sebagai penyandang ADHD, di mana satu tahun dikeluarkan dari enam sekolah, saking pintarnya, saking agresifnya. ADHD itu adalah kurang bisa atensi, attention deficit artinya, tidak bisa fokus, lihat papan tulis. Lalu, mata saya bukan seperti sekarang, bisa lihat kalian, bisa lihat akad kita, tapi bisa matanya begini, terus bergerak terus, dan apa yang dipegang, kusak. ADHD, attention deficit, hyperactivity disorder, artinya, tidak ada perhatian, tidak bisa fokus kepada satu titik, misalkan disuruh lihat papan tulis, atau suruh baca, itu matanya kemana-mana, dan tidak bisa perhatian, hyperactivity disorder, gangguan hiperaktifitas, hiperaktif itu banyak bergerak, yang mengganggu orang lain, dan mengganggu dirinya sendiri. Apa otak kalian lagi penuh? Kan tidak bisa bicara, contohnya, mau panggil saudara, mau panggil teman, panggil kucing anda, panggil anjang anda, kalian juga tidak bisa kan, gitu kan, itu paling lama kan 12 detik, nah saya 23 tahun, jadi sulit sekali bicara, dan kalau sudah sulit bicara, saya ngamuk, ngamuknya yaitu, ambil botol, atau apa saja, benda yang keras, saya puluhkan ke kepala, sampai keluar air mata, karena saya kesal sama diri saya, karena tidak bisa mengutarakan, jadi saya dipegangi kakak saya itu, dan itu kejadian yang mengerikan, dan itu setiap hari, bukan 4-5 kali, belasan kali, kebetulan, paman saya adalah seorang psikiater, yaitu seorang, apa, profesor di bidang psikiater, yang harus menyelesaikan, PhD research-nya, gelar doktornya, di Paris, nah saya diajak, nah disitu, itu umur bapak? 8, tapi disana juga mendelita, karena tinggal di flat kecil, akhirnya di asrama juga dikeluarkan, karena semua orang, tidur jam 3 itu, nyanya-nyanya, saya sudah bangun, sampai sekarang saya bangun sengah 3, tapi waktu itu, waktu saya masih kecil, tidak seperti sekarang, waktu itu saya bangun, mukul-mukul alat, karena saya terlalu aktif, dan mengganggu, akhirnya saya dikeluarin, akhirnya terpaksa harus tinggal di rumah, yang memang seperti homeschooling, nah itu, disitu, bangun setengah 3, mau bangun setengah 3, itu tidak masalah, dan memang, bersama dengan anak-anak seperti saya, sebanyak 6, dengan saya 7, dan terapisnya, 7 orang, jadi satu anak, menangani, ditangani oleh terapis, semua terapinya beda-beda, kalau anak yang tidak bisa fokus, itu harusnya, membuat sesuatu yang membuat fokus, misalkan, Anda tidak bisa fokus, bisa fokusnya kalau main musik, yang satu lihat olahraga, yang satu menulis, yang satu mengukit, nah kalau saya, semua itu saya lakukan, menjadi barang-barang seni, tapi saya belum, orang yang bisa fokus, maksudnya, bisa lihat ke kamera seperti ini, itu belum bisa, matanya kemana-mana, badannya juga bergerak terus, sehingga agak mengganggu diri saya, dan mengganggu orang lain, dan sedangannya merusak, karena tidak ada kesabaran. Hari-hari sulit, beliau lalui semenjak belia, bahkan karena beliau sulit sekali berbicara, sampai beliau memaksakan diri, untuk berkomunikasi, memakai media gambar sketsa, sepertinya ini juga, yang membuat beliau piawai, dalam melukis. Tadi terlihat ada enggak, ada jentera alat pemintal benang, nah sebelumnya itu, saya tanpa sengaja, diberi kepompong sutra, dan jadi pertama kali itu, waktu ditanpa sengaja, dititipi kepompong sutra, mata saya tidak berkedip, selama 4 menit, lama loh 4 menit, semua ketakutan, ada apa dengan anak ini, lalu saya diajarkan, untuk menarik-narik kepompong itu, lalu diperkenalkan alat pintal, pada waktu memintal, mata saya hampir tidak berkedip, berarti sudah fokus, sudah memintal benang itu, jarang sekali ditemukan, untuk terapinya anak ADHD, tapi saya, justru di situ jadi, saya bisa melalui, memakai ADHD itu, menjadi sesuatu yang kreatif, karena tadi mulai dari memintal benang, kemudian menjahit, menjahit dengan pekerjaan jarum tangan, itu bahasa Prancisnya adalah kudur, C-O-U-T-U-R-E, bacanya kudur, benar-benar manual jahit ya, tangan, semuanya handcrafted, semuanya kerjaan tangan, kemudian, setelah itu, menjadi benang, menjadi kain, menjadi pakaian, dan menjadi kostum panggung, dan menjadi hiasan dinding, seperti di belakang ini, dan seterusnya, dari umur berapa sir? awal pertama, membuat itu, mungkin umur 11 tahun ya, 11 tahun, 11 tahun itu sudah membuat seperti ini, jadi, ada yang lebih besar lagi, itu dari bundelan benang, kalau kalian mau tahu, orang jahit itu ujungnya, pada akhirnya itu diberi bundelan, biar gak lepas, oh simpul itu ya, simpul itu, atau bundelan itu, atau simpul itu, tidak ditaruh di belakang kain, tapi di depan kain, dan berwarna-warna, sampai menyerupai lukis, saya memperkenalkan utkutur, tahun 1974, di Jakarta, didukung oleh gubernur, waktu itu adalah, Pak Ali Sadikin, oh Pak Ali Sadikin, di mana Ibu Ali Sadikin, adalah dokter gigi saya, jadi saya kenalnya, melalui istrinya, kemudian, Pak Ali Sadikin, Pak Gubernur DKI, mendukung saya, memperkenalkan utkutur, tapi dengan catatan, harus merubah, istilah utkutur, harus diindonesiakan, karena melafakannya sulit, lalu saya pinjam, dari bahasa, sasekerta, ut artinya adi, adi adalah puncak, kutur adalah, pekerjaan jarum tangan, yang tidak bisa ditemukan, di mana-mana, bahasa apapun, kecuali, karena itu, dibat untuk, di sana, istilahnya, Perancis, dan itu, diperkenalkan, saya perkenalkan, tahun 1974, dan waktu itu, di media-media, di chat, media cetak, yang di dalam, museum Hari Darsone, itu bukan saja, karya-karya dari, Sir Hari Darsone, tapi, banyak ya, benda-benda bersejarah, ini kelas dunia loh, nah penasaran kan, apaan aja di situ, jangan kemana-mana, tetap di komuter-muter. Terima kasih.